Halo, ketemu lagi dengan Rakey Magelang Kali ini kita akan mengunjungi ke Bural Tanah Lot di Kabupaten Tabanan, Bali Pura Tanah Lot terletak di Kabupaten Tabanan, Bali Objek wisata Pura Tanah Lot itu yang terkenal adalah sebuah pura Dimana pura ini sedikit menjorok ke tengah laut Sekitar 300 meter Dan juga spot foto di sebelah kanan Ini terdapat spot yang sangat indah sekali Yakni adalah spot dari Pura Karangbolong Spot foto yang paling bagus di Tanah Lot ini adalah Pulau Karangbolong Dimana kita bisa mendapatkan sunset Dimana Salah satu pura di Bali yang sangat terkenal sampai kemancaan negara adalah Pura Tanah Lot Mungkin sebagian dari Anda sudah pernah mendengar atau berkunjung ke objek wisata Pura Tanah Lot Keindahan sunset Tanah Lot di Bali pada sore hari menjadi daya tarik utama wisatawan ketika berlibur di Tanah Lot Bali ini Pulau Tanah Lot terletak di atas Batu Karang Berjarak sekitar 300 meter dari garis pantai Karena lokasinya berada di lepas pantai Maka deburan Umbak Pantai Tanah Lot Tapanan akan menerpa Batu Karang Karena Pura Tanah Lot berada di area lepas pantai Maka untuk Manges Pura akan melewati jelur batu pada saat air surut Dari lokasi Batu Karang untuk mencapai Pura pengunjung harus menaiki anak tangga batu Nah untuk sejarahnya Dalam sejarah Pura Tanah Lot dikisahkan yakni ada Dangyang Nirarta Melihat sinar suci dari arah laut selatan Bali Maka Dangyang Nirarta mencari lokasi dari sinar tersebut Tibalah beliau di sebuah pantai desa yang bernama Desa Berdaban Tabanan Ketika Dangyang Nirarta melihat keindahan pantai di Desa Berdaban Tabanan Bali Dangyang Nirarta memutuskan bahwa lokasi pantai sangat cocok untuk lokasi Pura Suci bagi Dewa Laut Pada saat itu Desa Berdaban dipimpin oleh pendesa Berdaban Sakti Yang sangat menentang ajaran dari Dangyang Nirarta dalam menyebarkan agama Hindu Pendera Berdaban Sakti menganggut aliran monoteisme Dangyang Nirarta melakukan meditasi di atas batu karang yang menyerupai bentuk burung bio Yang pada awalnya berada di daratan Dengan berbagai cara, pendesa Berdaban ingin mengusir keberadaan Dangyang Nirarta dari tempat meditasinya Menurut cerita Lalot, berdasarkan legenda Dangyang Nirarta memindahkan batu karang atau tempat meditasinya ke tengah pantai dengan kekuatan spiritual Batu karang tersebut diberi nama Tanah Lot yang artinya batu karang yang berada di tengah lautan Semenjak peristiwa tersebut, pendesa Berdaban Sakti mengakui kesaktian yang dimiliki Dangyang Nirarta Selain itu, pendesa Berdaban Sakti juga menjadi pengikut Dangyang Nirarta Untuk memuluk agama Hindu bersama dengan seluruh benduk setempat Dikisahkan dalam sejarah, sebelum meninggalkan desa Berdaban Dangyang Nirarta memberikan sebuah keris kepada pendesa Berdaban Keris tersebut memiliki kekuatan untuk menghilangkan segala penyakit yang menyerang tanaman Keris tersebut disimpan di pura gediri dan dibuatkan upacara keagama di pura tanah Lot setiap 6 bulan sekali Semenjak hal ini rutin dilakukan oleh pendu sedia Berdaban Kesejahteraan pendu sangat meningkat dengan pesatnya Dengan hasil panen pertanian yang melimpah dan mereka hidup dengan saling menghomrati Ya, inilah pura tanah Lot Kita akan menuju di pura tanah Lotnya ya Cukup ramai hari ini dimana setelah pasca pandemi berkepanjangan sekitar 2 tahun Tanah Lot kembali dikunjungi oleh masyarakat baik lokal maupun mancanegara Nah, inilah pura tanah Lotnya Kita akan turun kesini Wow, ramai sekali ini Zungkara rame sudah mulai rame lagi Setelah 2 tahun pandemi akhirnya bali kembali mengeliat Nah, ini adalah pantai selatan di Bali Bila kalian tidak membawa alat dokumentasi baik handphone maupun kamera Di daerah Tanah Lot juga menyediakan beberapa fotografer yang siap menemani Anda Menemani memendokumentasikan kegiatan Anda di sini Kita akan turun menuju ke tanah Lotnya Nah, kita menuju sudah menuruni Sudah menuruni tangga Kita akan berjalan ke pulau Tanah Lot Nah, ini terlihat beberapa turus-turus asing Mulai memadati Bali Mulai datang Bersyukurlah Semoga ini benar-benar memang sudah berakhir pandeminya Nah, ketika turun ke sini Kita harus hati-hati Kita tidak tahu bahwasannya Apa yang kita injak ini Licin atau tidak ya Karena selalu dibasai oleh lautan Ini kebetulan Air laut sedang surut ini Nah, hati-hati ya Nama asli Cin Kita nyimpan ke sini saja Di sini juga banyak penjual-penjual mainan anak-anak Jangan takut jika anak-anak Anda Akan Tidak bisa bermain atau apa Di sini juga banyak tempat yang menjual mainan-mainan tradisional Monggo silahkan dibeli Cukup ramai sekali hari ini Kebetulan saya pas datang di sini Pas hari Minggu ini Oke, cukup sekian dulu Part 1 Kita akan lanjut di part 2 ya Sampai ketemu lagi Terima kasih telah menonton